Banyak yang nyerang-nyerang Prabowo terus, saya bilang, eh Prabowo belum pernah disidik, Prabowo belum pernah hadir di persidangan, calon-calonmu itu sudah ada yang disidik, sudah ada yang sebenarnya naik ke penyidikan, sudah dipanggil berjam-jam, sudah ada yang di ruang sidang, orang-orang bikin pengakuan dia terima uang, jadi jangan-jangan calon kau itu nanti kalau kalah, itu jadi tersangka semuanya, jangan serang Pak Prabowo, nanti saya serang balik, saya gitu. Sobat Panangian, saya akan berbincang-bincang santai lagi dengan Pung Fahri ini, karena sangat menarik tadi penjelasan beliau terhadap, bagaimana rekonsiliasi yang terjadi selama lima tahun terakhir antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sehingga banyak orang yang kecewa, banyak orang yang marah. Tapi sebanyak-banyaknya orang itu sebenarnya tetap lebih banyak orang di bawah itu yang tertuju dengan rekonsiliasi ini. Jadi saya mau tanya lagi nih, nah Bum pernah membuat suatu tweet di Twitter bahwa, eh tunggu aja nanti setelah ilpres selesai, jangan-jangan ada orang-orang atau baca beliau yang menjadi tersangka. Apa tuh sebenarnya motif di belakang itu? Ya jadi itulah bumbu tambahannya, saya kan melihat bahwa yang kuat argumentasinya untuk maju itu memang Pak Prabowo. Jadi gini loh, kita nggak bisa bandingkan Prabowo dengan yang lain. Prabowo ini legenda. Tahun-tahun 70-an, tahun 76 kalau nggak salah, eh 86 ya, beliau tuh udah jadi legenda karena membebaskan Sandra di Mappen Rumah. Iya, betul, betul. Terkenal itu. Iya, 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 iya. Sebagai danjain Kopassus dia udah dikagumi sama orang. Betul, betul. Apa namanya, komandan dari pasukan khusus. Yang waktu itu dalam segala macam perlombaan Kopassus kita itu menjadi juara dunia. Ditakuti di mana-mana. Kopassus kita itu adalah pasukan elit dunia lah kira-kira gitu. Habis itu terjadi reformasi, beliau kena fitnah, beliau mundur, dan dia katakan dia mau dagang. Berdaganglah beliau. Dimulai di Timur Tengah, di Asia Tengah, saya tahu betul tuh di beberapa tempat itu menjadi pengusaha. Minyak, tambang, dan sebagainya. Beliau terjun. Habis itu ikut konvensi Partai Golkar 2004. 2004 itu Pak Prabowo sudah masuk survei sebagai calon presiden. Nomor lima beliau. Nomor satunya Pak Wiranto, kemudian ada Pak Abu Rizal, Pak Agbar Tanjung, Pak Surya Paloh, yang terakhir Pak Prabowo. 2004. 2009 beliau jadi wakil Ibu Mega. Ya, sebelum 2004. Pasti mengatakan 2006 sudah memikirkan makan siang gerak. Oh iya, itu dia dengan revolusi putih. Ya, silahkan. Dia terus saja memikirkan ini. Terus 2009-2000 Mega. 2014, Prabowo Hatta lawan Jokowi JK. Dan seterusnya, Prabowo Sandi lawan Jokowi Maruf. Jadi tangganya itu jelas. 2006 mendirikan Partai Gerindra? Mendirikan Partai Gerindra. Kendaraannya dia buat. Disusun. Koalisi dia lakukan. Tangga demi tangga itu beliau lalui dengan baik. Partainya jadi partai terbesar sekarang dalam survei. Dan kalau dia punya mimpi jadi pemimpin negara, ya memang itu tangga yang dia buat. Sendiri. Sendiri. Makanya kalau kita nggak bisa membandingkan Pak Prabowo dengan yang lain. Karena itu tadi. Terlalu jelas langkah-langkahnya itu. Sama kalau di dalam perusahaan aja lah. Abang kan lihat pada pegawai. Dia pernah jadi office boy. Sekarang kok di situ? Naik lagi, naik lagi. Oh, pajar. Ini ada orang. Ya kan? Kita kaget gitu. Dari mana asalnya nggak pernah bikin partai dan sebagainya. Itu tentu jadi perbandingan. Tetapi makanya saya katakan tidak bisa dibandingkan Pak Prabowo dengan yang lain. Sekarang kalau Abang lihat. Apa yang berada di belakang pikiran Pak Prabowo ini? Satu yang tulus, satu yang lurus. Dalam seluruh karirnya dia nggak pernah berhadapan dengan perkara-perkara. Bahkan dia mundur demi untuk memuluskan jalannya. Penyelamatan kelembagaannya. Sebab pada waktu itu semua dosa Orde Baru itu seolah-olah ditanggungnya oleh Prabowo. Orde Baru 32 tahun dosanya ditanggung oleh Prabowo. Tapi kata Prabowo, saya nggak mau rusak institusi. Saya mundur gitu. Nah, saya sembel Bang. Banyak yang nyerang-nyerang Prabowo terus. Saya bilang, eh Prabowo belum pernah di sini. Prabowo belum pernah hadir di persidangan. Calon-calonmu itu sudah ada yang di sidik. Sudah ada yang sebenarnya naik ke penyidikan. Dipanggil berjam-jam. Sudah dipanggil berjam-jam. Sudah ada yang di ruang sidang. Orang-orang bikin pengakuan dia terima uang. Jadi jangan-jangan calon kau itu nanti kalau kalah, itu jadi tersangka semuanya. Jangan serang Pak Prabowo, nanti saya serang balik. Akal sehat, akal sehat. Pake akal sehat. Boleh dong, masa dalam pertarungan kita diserang terus, terus kita nggak pernah nyerang. Artinya Bung Fahri hanya memberikan diferensiasi antara figur Prabowo sebagai Baca Pres dengan figur yang lain. Ya, pasti. Ya, jadi artinya sangat layak diferensiasi ini dikemukakan kepada layak. Karena salah satu keinginan masyarakat banyak yang tertinggi itu adalah korupsi, pemberatan korupsi. Dan Prabowo orang yang paling disiplin soal korupsi. Karena apa? Prabowo ini ya dengan mohon maaf kita katakan, Tidak mungkin Prabowo itu kena isu korupsi karena yang dia cari dalam hidupnya itu adalah harta-harta yang terhormat. Makanya tuduhan orang seolah-olah ada korupsi, itu omong kosong, itu nggak mungkin itu Prabowo itu. Main begituan itu, saya sering bilang ya. Ini untuk membaca kelas-kelas elit di Indonesia. Prabowo itu punya kakek Pak Margono, itu bankers di jaman Belanda. Pendiri Bank Sentral. Pendiri Bank Sentral. Sekarang BNI. BNI. Sekarang ada bapaknya, itu ekonom dunia, berkelas. Disebutnya begawan. Dan the five expert in the world. Iya, dan dia yang menegosiasikan aset Indonesia dalam transisi kita dari Belanda ke Indonesia. Pak Prabowo sendiri akhirnya memilih atau disekolahkan militer oleh orang tuanya karena dua adik dari Pak Mitro, Subianto dan Suyono ini gugur di dalam peristiwa Lengkong, lalu dia ingin anaknya ini jadi tentara. Dan Prabowo jadi tentara. Jadi ini tentara dari kelas elit Indonesia yang soal begitu-begitu tuh gak kesentuh. Nah terus dihubungkan sama kawan-kawannya ini yang nyopet-nyopet kecil-kecil ini kan gak saya kecewa dong gitu. Luar biasa Anda luar biasa. Iya dong. Ada karya, gak terima ya? Iya gak terima. Kenal 30 tahun sama. Aku ini kan pimpinan lembaga pengawas bang di Dewan itu. Jadi aku tahu copet-copet ada dimana. Jadi jangan serang Prabowo. Prabowo bukan kelasnya pencopet-pencopet begitu. Iya, iya. Itu masalah jadi. Itu dia. Anda beri pesan. Jadi rame itu Bang. Tapi bagus Pak. Bagus Pak. Karena apa? Seorang politisi dengan kecerdasan, kata-katanya kan Pak, bisa memberikan sebuah signal supaya irasionalitas yang berkembang di elit ini jangan terlalu berlebihan. Kemarahan. Iya. Dan kekecewaan. Jangan berlebihan. Karena apa? Membuat pendidikan politik yang tidak baik sama sekali. Untuk generasi yang mayoritas itu adalah genzi dan milenial. Iya betul. Jangan kasih pendidikan. Bikin takut aja. Iya gitu loh. Karena mereka gak hidup dalam zaman itu. Itu dia. Jadi kita harus meluruskan sejarah. Kira-kira kan gitu. Betul itu. Nah oke. Kemudian gini loh. Yang Anda lihat lagi sebuah diferensiasi Pak Prabowo. Di samping karakter yang anti korupsi yang ngeturun cinta tanah air dari kakeknya. Apalagi diferensiasi leadership yang Anda lihat untuk memimpin Indonesia perbedaannya dengan dua kandidat ini yang menonjol. Pak Prabowo itu kan sudah melalui semua fase yang pahit dalam hidupnya. Dan kalau kita bicara mungkin pemimpin yang langka sekarang adalah tinggal Prabowo. Yang apabila nanti naif menjadi presiden. Insya Allah mudah-mudahan dilantik nanti tanggal 20 Oktober 2024 tahun ini. Maka seluruh dunia akan melihat bahwa eh di Indonesia ini sekarang ada pemimpin yang berpengaraman. Kita gak bisa main-main lagi dengan Indonesia. Asia Tenggara ini langsung mengatakan bahwa pemimpin senior kita dan punya negara besar kapasitas. Karena militer kita dibawa Pak Prabowo itu dibawa menjadi ranking satu di Asia Tenggara. Nomor 13 dunia ya. Nomor 13 dunia. Nomor 7 di Asia. Nomor 1 di Asia Tenggara. Itu adalah Indonesia sekarang. Jadi begitu dia naik ini diam semua. Maling ikan, maling logging, maling tambang. Ini langsung diam ini. Itu leadership itu. Itu langsung itu. Akan stop ini orang-orang. Eh jangan main-main. Dilibas kau sama orang ini. Jangan macam-macam. Kira-kira itu yang aku bayangkan. Kita ini memerlukan Wibawa Prabowo hari ini. Makanya yang mohon maaf kawan-kawan saya. Saya kenal ini kawan-kawan. Lagi coba-coba. Pakai ini yang marah. Pakai ini yang kecewa. Sudahlah. Kan waktumu masih lama. Saya ini kan juga seumur sama mereka. Pantes-pantesnya saya juga ngotot dong. Nyalon bisa juga kan. Anda sejak 27 tahun sudah disana. Sudah disana kita ini. Kawan-kawan ini baru berpolitik berapa tahun. Kelarin ya. Tapi kita mesti tahu kepentingan nasional dong. Akhirnya nasional harus diselamatkan. Jangan main ego di sini. Itu yang saya terus terang. Memudah-mudahan juga di hari-hari terakhir ini. Teman-teman bisa sadar. Jangan kalian mau dipakai oleh kekuatan luar. Untuk meng-install kepemimpinan jenis lain di negara ini. Itu sangat berbahaya. Sebab kita akan menyaksikan Indonesia akan menjadi negara kekuatan ke depan. Jadi artinya negara-negara luar yang punya negatif intensi ke Indonesia sangat senang dengan kondisi-kondisi ini ya. Oh ya. Kalau bisa dua putaran supaya bisa masuk mereka ya. Tidak ada dalam konsep orang bernegara itu yang namanya belas kasihan. Mereka bilang, kamu tidak harus, apa namanya, saya tidak hanya harus menang. Tapi kamu juga harus kalah. Dalam percaturan ekonomi global, dalam perebutan sumber daya, tidak ada yang namanya belas kasihan. Kalau kita lemah, kita akan dimakan. Yang kalah akan ditaklukkan, yang menang akan merajalela. Yang kuat akan merajalela. Nah ini, kita nggak bisa kemudian, apa namanya, omon-omon begitu ya kan. Sekedar untuk hibur-hibur. Enggak. Ini bangun kekuatan, negara ini harus kuat. Kita bukan ngancam orang lain lho. Kita bukan jahat sama orang lho. Kita cuma mau kelihatan kuat. Karena memang kita kuat, negara kita kuat. Supaya kau hormati kami. Karena kita nggak dihormati, sumber daya alam kita dirampok, penipuan di mana-mana. Ini harus dihormati. Jadi saya bisa menangkap rekonsiliasi yang Bung Pahli sebutkan dalam podcast yang lama. Ternyata ketika orang-orang pemimpin di dunia mengapresiasi Pak Jokowi dalam kepemimpinan G20, Asia, dan segala macam. Pada saat yang bersamaan, orang sudah mengantisipasi. Who is the next president? Dan ternyata dengan adanya seperti sekarang ini, seolah-olah dia melihat ini Jokowi yang lebih tegas. Jadinya, makanya Anda bilang tadi takut kok. Karena ada standar baru itu Bang. Saya menghadiri sebagai pimpinan parlemen waktu itu, menghadiri debat antara negara-negara barat dan negara-negara timur. Negara yang menyebutkan dirinya kampion demokrasi dan negara-negara yang disebut negara otoriter. Menarik itu karena debatnya kayak gini. Negara-negara barat mengatakan kami mengutamakan kebebasan manusia dan sebagainya. Negara timur mengutamakan penindasan oleh negara dan sebagainya. Tiba-tiba dari timur muncul pertanyaan. China misalnya, penduduknya itu 1,2 miliar, 1,3 miliar. Dia dalam setahun mengangkat orang miskin, keluar dari kemiskinannya sekitar 300 juta. Sampai 700 juta. Dan sekarang ini pendapatan berkapita mereka sekitar 17 ribu USD berkapita. Menjadi negara middle income yang sudah dibilang diambang negara maju, negara hebat. Gak ada orang laparan. Tapi berapa yang kalian bisa bikin apa namanya sejahtera? Di negara-negara yang kalian angkat-angkat untuk bebas dan sebagainya terjebak dalam kemiskinan, terjebak dalam kesulitan. Terus apa kita katakan itu human right? Sementara hak dasar orang gak diberikan. Kan kira-kira berkenaan. Debat ini menarik menurut saya supaya kita di bangsa Indonesia ini mengambil jalan tengah juga. Untuk melihat bahwa kita harus maju. Kita jangan menikmati kebebasan dalam pengertian hanya kebebasan. Ego. Tapi ekonomi kita ini didikti oleh orang lain dalam rezim kebebasan yang mereka buat. Nah kita mesti memikirkan diri kita sendiri sekarang ini. Makanya Pak Prabowo sering mengatakan, seribu kawan kurang, satu musuh kebanyakan. Apa maknanya itu? Maksudnya karena kita gak mau ganggu orang, kita mau ekonomi kita tumbuh, kita mau rakyat kita makan, kita mau kesejahteraan, kita meningkat. Cuma itu bantu kami, eh negara-negara lain, bantu kami kasih makan ini. 285 juta mulutnya harus dikasih makan. Harus sejahtera, harus sekolah. Harus bergizi, gak boleh starting. Itu yang dimahukan oleh Pak Prabowo. Jadi semangat kemandirian bangsa Indonesia kan sebenarnya ya? Harus itu, karena sumber daya alam kita banyak. Tidak layak, kita miskin bang. Kita pergi ke Timur Tengah, pohon gak ada. Cuman punya minyak. Kita pergi ke negara ini, batu bara doang. Gak ada minyak, gak ada gas. Kita pergi ke negara ini, gos doang. Gak ada minyak, gak ada batu bara. Di kita ini batu bara, minyak, gas, pohon, segala macam. Luar biasa, gak mungkin kita miskin. Jadi luar biasa ini, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan penangian terhadap apa yang sudah kita dibicarakan tadi sama Bung Fahri ya. Sekarang saya dikasih buku ini. Saya udah lihat sedikit ya. Ada tiga buku. Saya tanya satu-satu deh. Mengapa Indonesia belum sejahtera? Di mana Anda tulis ini, buku ini? Jadi ini dulu saya pernah menjadi pimpinan Dewan. Sektornya adalah kesejahteraan. Oh, ya, ya, ya. Nah, sehingga dalam proses kerja. Biasanya saya di... Saya selama di Dewan menulis 15 buku. Oh. Ya. Karena setiap saya masuk ke komisi, ke alat kelengkapan namanya, atau panitia-panitia, itu saya selalu berakhir dengan menulis buku. Nah, karena saya agak lama di pimpinan Dewan, maka saya tulis tiga buku ini. Iya. Dan buku terakhir itu saya rancang di tahun terakhir yang ini. Ini manifesto kesejahteraan ya. Ini manifesto ini. Nah, saya susunlah argumen. Pertama, saya mengajukan pertanyaan. Mengapa? Mengapa Indonesia belum sejahtera? Oh, belum sejahtera. Ya, betul. Kita membuat analisis. Iya. Ternyata kita menemukan bahwa alat-alat ukur kesejahteraan yang selama ini ada itu sebenarnya mulai dikritik di seluruh dunia. Sehingga indeks-indeks yang dipakai untuk mengukur kesejahteraan pun mulai berubah. Dulu orang memakai kesejahteraan itu atau angka kemiskinan itu di atas konsumsi karbohidrat dengan jumlah tertentu. Tentu, ya. Equipalan satu sampai dua dolar. Apa namanya, Amerika. Ya. Per sekali makan. Sehingga betul-betul rendah sekali. Kita berada pada titik yang rawan. Yang disebut oleh Pak SBY waktu itu angka rawan ini sekitar 40 sampai 45 juta. Begitu orang itu, kurang berapa sen saja pendapatannya per hari drop itu. Jadi miskin tidak di mana. Lalu kita membuat evaluasi di buku itu. Saya sembarlah ke pemerintah. Saya bilang, tolong perbaiki indeksnya. Dan kita tawarkan riset tentang indeks-indeks baru. Ada indeks pembangunan manusia. Ada indeks kebahagiaan dan sebagainya. Yang banyak dikembangkan sekarang. Nah, di buku kedua itu, Bang. Inilah ini ya. Ini yang pertama. Jadi, standarisasi ya. Ya, ini ya. Identifikasi masalahnya. Yang kedua itu, kita ajukan alternatif kebijakannya. Arah baru kebijaksanaan. Kebetulan ide arah baru ini dulu adalah ide menjelang lahirnya Partai Gelora. Karena tagline pertama Partai Gelora waktu itu adalah Arah Baru Indonesia. Dulu ada gerakan kita bikin namanya Gerakan Arah Baru Indonesia. Maka saya lihat, saya bikinlah buku ini. Ini adalah alternatif-alternatif kebijakan yang kira-kira sekarang ini mirip seperti yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Bahwa kalau kita mau betul-betul membangun kesejahteraan itu, kita mesti mulai standarisasi. Isi perut, isi otak, isi jiwa dari bangsa ini. Jadi, kesejahteraan yang bersifat mendasar untuk rakyat Indonesia ya. Nah, desain policy-nya kita tawarkan. Ini loh, ABCD dan sebagainya. Ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, terakhir, setelah berdirinya Partai, Ini manifesto ya? Kami menulis manifesto juga di Partai itu. Di Partai Gelora? Ya, di Partai Gelora. Ada manifesto yang sangat padat itu, Bang. Yang luar biasa karena mampu memprediksi akan terjadinya krisis. Bagaimana krisis itu akan terjadi, kita analisis tahun 2018. Ya, sebelum COVID ya? COVID, perang Rusia-Ukraina, semua kita bikin di dalam manifesto itu, Bang. Di manifesto yang kesejahteraan ini, saya menulis tentang bagaimana dulu yang satu peristiwa di Timur Tengah namanya Arab Spring bisa membuat negara itu hilang. Ada banyak negara yang hilang itu. Gara-gara Arab Spring itu. Ada banyak rezim yang runtuh. Kata kuncinya adalah ketimpangan. Maka keluarlah manifesto ini. Bagaimana cara kita mengintervensi ketimpangan mulai dari level kebijakan yang sudah kita identifikasi di buku pertama tadi sampai pada implementasinya secara real di seluruh sektor kehidupan. Jadi ini eksekusi ya? Jadi kira-kira ini adalah eksekusi dari level pemikiran sampai kepada level kebijakan. Nah ini yang saya tulis, 123, saya bagi ke teman-teman. Kemarin juga Ketua Dewan Pakarnya TKN ikut dalam diskusi bedah buku ini. Oh ya 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 ya. Profesor ya. Jadi begitulah Bang, kalau kita ini kaum intelektual itu, kalau bekerja juga sambil berpikir. Sebab ada kata-kata begini, dunia ini dihancurkan oleh satu dari dua jenis manusia. Satu, orang yang bekerja saja tanpa berpikir. Dan yang kedua, orang yang berpikir saja tanpa berpikir. Jadi dua-duanya harus kita lakukan bersama-sama. Iya ya ya. Jadi, saya pernah mendengar Pak Mitro juga begitu. Iya. Dia bilang, begawan itu ada dua. Iya. Begawan abiasa yang berpikir, tapi tidak terlalu peduli dengan bagaimana eksekusinya. Implementasinya. Pokoknya dia sudah berpikir. Tapi katanya Pak Mitro adalah begawan yang bismak. Iya. Dia melakukan pemikiran, dia membuat perjuangan sampai pemikirnya itu diterima. Iya. Bahkan dia bisa mengambil risiko, sampai keyakinannya itu diterima. Luar biasa. Anda seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Jadi, Anda bisa jadi begawan nanti lagi. Dan yang buku ketiga ini, kata pengantarnya Pak Prabowo. Oh. Iya, iya, iya. Itu dia. Karena pemikiran Anda tidak jauh berbeda. Iya, Prabowo Sibianto. Oh, 27 Oktober 2023. Baru tadi ya? Iya. Luar biasa ini. Itulah. Iya, iya, iya. Jadi dia sudah memberikan bukunya, apa namanya, uratannya di sini ya. Karena saya mempelajari bukunya Pak Prabowo juga. Itu luar biasa. Iya, Indonesia Paradox. Simpel kok, sederhana cara kita melihat. Memang kadang-kadang, kalau kita, sekali lagi ya, terjebak pada dunia pemikiran aja. Banyak yang kita pikirkan, saking banyak yang kita pikirkan itu menjadi tidak sederhana. Nah, Pak Prabowo itu, karena orang bekerja dan orang berpikir, semua tulisan-tulisannya itu sangat praktis dan mudah diimplementasi. Nah, yang menarik bagi saya ya, Anda teman Prabowo, waktu Pangkostrat Anda mahasiswa di UU, yang menarik bagi saya, kenapa beliau ini seorang tentara militer, tapi concern atau tertarik. Desire untuk belajar ekonomi ini, di mana, dari mana ya? Ya, tradisi keluarga. Makanya kan, saya lagi nyiapkan tulisan kecil tentang Habibu. Oh, tradisi keluarga dari Pak Margono ke Mitro ke beliau ya? Oh, iya. Saya lagi nyiapkan buku, apa, tulisan kecil, bukan buku. Artikel kecil. Itu tentang, apa namanya, Habibu, Prabowo, dan kaum globalis. Oh, apa tuh? Ya, bagaimana saya menemukan, artinya melihat dengan mata kepala saya sendiri, karena saya cukup dekat dengan keduanya, persahabatan antara dua orang ini. Tapi mereka ini diidentifikasi sebagai musuh asing. Musuh kaum globalis. Itu yang dibaca. Pak Habibu juga demikian. Habibu itu kurang pintar apa? Orang itu sekolah di Jerman. Orang itu dalam tradisi akademik yang kuat, gitu. Otaknya luar biasa. Kita dulu di kampung-kampung, ya kan, mimpi orang tua kita adalah kita jadi Habibu. Kalau mau pintar itu jadi Habibu. Sama dengan Prabowo. Orang juga punya mimpi dulu, kalau tentara itu jadi Prabowo. Dan dua orang ini sangat dekat. Dua orang ini sangat dekat dan sangat pintar. Karena baik Pak Habibu maupun Pak Prabowo, kalau ngobrol pakai bahasa asing. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Perancis. Ini dua-duanya ini sahabat ini. Tapi saya tahu bagaimana beliau diadu domba ketika terjadinya transisi dari Pak Hartog kepada Pak Habibu. Beliau diadu domba. Saya konfirmasi langsung ke Pak Habibu. Banyak salah paham yang dibikin. Yang katanya Pak Prabowo mau datang bawa pasukan, mau mengkudeta Pak Habibu dan sebagainya. Itu banyaklah. Tapi menurut saya kali ini kita menemukan satu momentum. Pak Prabowo itu dalam tradisi demokrasi legitimasinya kuat. Kalau Pak Habibu belum sempat ikut pemilu. Bahkan waktu itu karena Partai Golkar itu dianggap kalah dalam pemilu 99 yang menang adalah PDP, maka beliau tidak boleh mencalonkan diri. Bahkan juga macam-macam isunya termasuk karena Timur-Timur lepas dan sebagainya gitu. Tapi kali ini kita punya Prabowo yang akan dipilih oleh rakyat. Dan menurut saya kalau tahun 98 Prabowo adalah korban dari konflik yang dikiptakan oleh situasi geopolitik, sekarang ini dalam situasi geopolitik seperti ini Prabowo dihadirkan oleh sejarah untuk membangun kisah. Setelah 26 tahun. Setelah 26 tahun. Itu luar biasa. Saya kira ini kita sambut ini masa ini sekarang. Semua orang harus bersatu dukung Pak Prabowo sekarang. Karena jalan lain. Demi Indonesia ya? Demi Indonesia. Udah gitu didampingi oleh Mas Gibran. Mewakili secara sah generasi zaman sekarang. Coba lihat gayanya kan luar biasa. Ini kalau kita mau melihat gaya anak muda yang lebih dari Mas Gibran apalagi penerobos. Tidak mau terlalu ikut pakem. Punya gagasan baru. Orang lain ngeliat Mac. Diem begitu ada sebelahnya ada Mac. Diem aja ngomong disitu. Dia ambil Mac-nya dia jalan. Sampai ditegur sama moderator. Loh apa gunanya Mac ini gak ada kabelnya kalau saya gak keliling? Itu anak muda. Orang tua mungkin gak sampai sih itu pikirannya. Indonesia perlu kepemimpinan muda sekarang ini. Ini kolaborasi yang ideak. Ya, Bung. Menarik sekali bu akan Anda tulis nanti kira-kira di dalam persamaan ya. Sejarah ya. Anda kan mengenal dua-duanya tokoh ini ya. Pak Habibie dan Pak Prabowo. Dan saya kira saya masih mengingat betul bagaimana kampanye Barat untuk menghancurkan Pak Habibie ya. Saya masih itu. Masih berdengung ya. Bagaimana dia dituduh seolah-olah dia itu kayak pemimpin-pemimpin Islam yang lain. Kayak Idi Amin dan sebagainya. Itu black campaign-nya luar biasa. Iya lah, itu jauh itu. Dianggap diktator, kelanjutan Suharto. Macam-macam itu. Sampai suatu hari saya diceritakan oleh almarhum Pak Adi Sasono. Ada wartawan CNN. Orang Filipin. namanya Maria Rosa. Dia datang ke Pak Habibie untuk wawancara. Tapi di backmine-nya itu digambarkan bahwa Habibie ini adalah seorang diktator. Seorang yang akan melanjutkan rezim yang sudah berkuasa 32 tahun. Yang membunuh banyak rakyat sipil dan sebagainya. Jadi dia itu dalam perasaan bertemu dengan Pak Habibie itu serem lah kira-kira gitu. Tiba-tiba menemukan seorang yang sangat intelek. profesor doktor, fasi berbahasa Inggris dan berbahasa Jerman. Senyum. Bahwa ya kan Pak Habibie kan begitu kan orangnya itu kan ramah-ramah. Ramah sekali kan begitu. Sampai-sampai setelah wawancara si Maria ini datang ke Pak Habibie. Pak Presiden. Can I touch you? Dia bilang gitu. Boleh gak saya pegang? Pelukan sama Pak Habibie sampai dia terharu. Terbalik pikirannya selalu dijelaskan. Sama dengan orang sekarang ini mau mendowngrade Pak Prabowo. Dia bilang, ini tentara, diktator, penculik. Ini semua bohong. Pak Prabowo itu semut aja dikasih makan tiap hari di rumahnya itu. Sayangnya sama manusia, sama binatang luar biasa. Ada kucingnya. Tapi, ya Alhamdulillah sekarang zaman terbuka ya. Iya, iya, iya. Orang gak bisa lagi fitness. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Tapi masih ada aja orang-orang itu bilang Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tentara, disiplin. Dia pelatih. Pelatih dari pasukan elit. Kalau dia kelihatan disiplin, ya kita berterima kasih, bersyukur dong. Ada orang yang akan mendisiplinkan kita sebagai bangsa, sebagai pemimpin. Itu kan luar biasa. Dan satu lagi, Pak Jokowi jujur. Iya. Mengapresiasi ketegasan itu. Itu dia. Seperti yang dia katakan, hati-hati, maksudnya dia, pemimpin yang akan datang harus bisa menjalankan agenda ini. Itu dia. Iya kan gitu masalahnya. Saya kira Pak Jokowi, dalam memikirkan transisi ini. Iya. Karena dia mengalami secara dalamnya. Dan keputusan dia, saya kira, karena datang dari hati yang baik, begitu ya, ya menyimpulkan kembali apa yang kita lakukan dulu. Itulah menyebabkan agenda ini akan menjadi agenda bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Iya. Dan dengan keyakinan bahwa ini adalah kebenaran sejarah, yang Anda bilang tadi, kecewa dan sakit hati. Itu hanya just a matter of time, Pak. Iya. Ketika kita menggoda mereka dalam tanda positif ya, ya udahlah, udahlah. Ini untuk bangsa Indonesia, Pak. Iya kan? Gak usah kita bawa ego, gak usah ada rasa malu. Ya, lepaskanlah. Iya kan? Relakanlah. Pemimpin ini disambut oleh rakyat. Ini waktu kita. Iya. Gak akan ada waktu seperti ini. Jadi halnya, bagaimana kita menghargai rakyat kita aja ini. Itu, Bung, ya? Cocok. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi implementasi nanti dari Partai Gelora, kan? Sumbangannya kepada Indonesia, ya? Terima kasih, Bung. Terima kasih, Bung, ya. Terima kasih, Bung, ya. Terima kasih, Bung, ya.